Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gila Bola TV salam olahraga Kehadiran Jonathan Bauman di RMFC disambut gembira oleh mantan rekannya saat memperkuat Persib Bandung pada musim 2018 yakni Ohin Kyun Ohin Kyun dan Bauman pernah sama-sama membela Persib Bandung pada tahun 2018 di bawah asuhan pelatih Mario Gomez yang kini membesut RMFC Ditanya mengenai kesannya kembali bekerja sama dengan Bauman, gelandang asal Korea Selatan itu mengaku senang Menurut In Kyun, ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Bauman sejak memperkuat Persib Bandung Itu bagus buat tim, saya sangat senang sekali dia gabung arema, kami sangat dekat, dia salah satu teman asing terbaik saya, ungkap Ohin Kyun Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2020, RMFC akhirnya memperkenalkan tiga pemain asing barunya kepada publik di kantor RMFC pada Kamis tanggal 30 Januari 2020 siang tadi Ketiga pemain asing itu adalah penyerang Elias Algerete asal Argentina, stopper Matias Malfino Uruguay, dan penyerang Jonathan Bauman Argentina Ketiga pemain ini menelengkapi 4 kuota pemain asing sesuai regulasi PT LIB Satu pemain asing sebelumnya yakni Ohin Kyun, asal Korea Selatan, telah tiba dahulu bergabung dengan tim Manager arema FC Rudy Widodo menyatakan, tiga pemain asing ini merupakan potongan puzzle yang diinginkan tim kepelatihan di bawah komando Mario Gomez Ini puzzle terakhir yang ditemukan, kita sudah jauh-jauh hari bertemu coach Mario Gomez saat di Surabaya, dan memulai negosiasi Di sana dia bercerita siapa saja pemain yang diinginkan Salah satunya Jonathan Bauman ini, ungkap Rudy Widodo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!